Oh my God, gue bener-bener gak ngerti lagi Ini PL Dunia Tahun ini bener-bener kayak aneh banget Ya, pertandingan Belgia sama Jepang baru sudah selesai Dan ini bisa dibilang pertandingan terbaik dari segi, apa ya, kayak kedua tim Jadi bukan bener-bener searah pertandingannya Dan dari segi siapa yang main? Belgia dan Jepang, siapa yang nyangka bahwa Jepang bakal bener-bener bisa bikin Belgia tadi hampir kalah? Gila, bener-bener, ini buat kalian yang gak tau skor akhirnya 32 Belgia lolos, 90 menit, gak pake seratime Tapi kalian harus tau dulu situasinya Ini anyway buat kalian yang nonton Yang rela begadang kayak gue buat nonton pertandingan ini Super worth it Kayak buat yang gak nonton live sih Aduh rugi banget asli Ini pertandingan luar biasa banget Kayak bener-bener gue sebagai pendukung netral tuh asli Kayak gue nonton pertandingan ini Walaupun bawa pertama, bisa dibilang bosen banget Kosong-kosong, halftime Gak ada goal tercipta di bawa pertama Dan Belgia pun gak main seperti biasa di bawa pertama Kayak mereka kehilangan sesuatu, gak ngerti apa Ada yang salah Jepang juga bener-bener keliatan ya kayak Ya selayaknya tim underdog yang coba buat menedam serangan Belgia Mereka parkir bus Walaupun ada sempet momen-momen dimana mereka keluar nyerang Tapi ya mayoritas bawa pertama Belgia Dan bawa kedua, gila Tiba-tiba Di menit keberapa ya, bentar gue cek dulu Aduh asli Di menit ke-48 Haraguchi nyetak goal Dan itu anyway goal yang luar biasa bagus Kayak itu pure Apa ya Kayak emang solo Effort dari dia Dia bisa ngelewatin Vertonghen dengan mudah Walaupun itu sebenernya berundar juga Vertonghen Tapi dia bisa Saat udah dijaga Dia bisa bikin Vertonghen bingung gitu loh Dengan pergerakannya yang cukup aneh bisa dibilang Dia tuh udah unggul lari, udah unggul langkah Tapi dia tahan bolanya Gak langsung syuting Dia tahan terus baru dia syuting Tapi itu malah yang bikin Vertonghen jadi bingung Jadi itu aneh tapi Ya goal Dan gak bisa dijangkau Tiba-tiba untuk Konto Barat tenangnya gak gitu bagus Kayak pojok sih Tapi kayak gak Gak kenceng, gak yang bener-bener tajam gitu loh Terus 1-0 buat Jepang Belgia tiba-tiba soalnya ditampar 4 menit kemudian Menit 52 Takashi Inui Nyetak goal yang ini Baru goal yang bener-bener proper Klas luar biasa Bagus tendangannya 2-0 Jepang unggul seketika Di saat kayak mereka Sepanjang baku pertama defense Dan kayak ini Dalam jangka waktu Cuma 4 menit doang Menit 48 Goal pertama Jepang tercipta Menit 52 Goal kedua Jepang tercipta Gila gue Bahkan gue nonton doang Kosan asli Karena ini pertandingan yang Gila banget Terus Menurut gue Yang bikin semuanya berubah adalah Kecerdikan dari Roberto Martinez Melakukan double substitution Di menit 65 Dia melakukan 2 pergantian Main sekaligus Yang ditarik luar adalah Dresmertens dan Carrasco Yang keduanya Khususnya Carrasco Main gak gitu bagus Karena mereka ada beberapa Kesempatan Tapi bukan kesempatan Mencetak goal Tapi kesempatan buat Bikin peluang Tapi karena mereka Kehilangan bola Gampang banget Jadi gak jadi peluang Diganti sama Vela ini Dan Charlie Dan ujung-ujungnya Kedua pemain ini Nyetak goal Buat Belgia Masing-masing Jadi Di menit ke 69 Langsung Pertongan berhasil nyetak goal Itu goal sundulan Yang lumayan jauh Tapi kayak sundulannya Bisa bener-bener Pas banget Jatuhnya tuh Ke Gawang Ke Side net kiri Kalau gak salah Pojok kiri Dan tuh Aneh banget sundulan Bisa kayak gitu Karena Vela Tongan tuh Gak melompat sama sekali Dia kayak bener-bener diem Tapi cuma ngarahin bola doang Luar biasa bagus 2-1 Dan disini Belgia udah mulai Kayak Ya mereka percaya Bahwa mereka bisa comeback Dan keliatan dari Sejak Ketinggalan dua goal Mereka seolah Yang tadi gue bilang Ketampar Mereka langsung bangun Iya Kita harus keluarnya Kita harus nyetak goal nih Baru akhirnya mereka Bener-bener bisa nyetak goal 5 menit kemudian Menit 74 Maron Vela ini Lagi-lagi sundulan Dan menurut gue Ini yang jadi kunci Roberto Martinez Masukin dua pemain tinggi Chadli sama Vela ini Dan itu yang harusnya Mereka dari awal Strategi mereka dari awal gitu loh Mereka harus manfaatin Tinggi badan Karena Jepang mainnya Yang gak setinggi Main Belgia jelas Pemain Asia pada umumnya Yang gak tinggi Dan Belgia punya Raksasa-rasasa itu Kalau gue jadi Roberto Martinez Gue bakal mainin tuh Musa Dembele dari tengah Yang udah jelas bahwa Fisiknya jauh lebih bagus Dibanding main tengah Jepang Kalau misalnya Ngandelin Kecepatan Atau ngandelin Stamina Belgia bisa kalah loh Karena Jepang punya itu Punya kecepatan Dan stamina mereka Gak buruk sama sekali Mereka malah bagus banget Main-main Jepang Tapi justru itu Tinggi badan yang harusnya mereka Apa ya Kayak istilahnya Manfaatin Dan itu dilakukan Di pergantian semain Dengan mas Kepela ini Dan Charlie Dan terbukti Bekerja langsung Menurut 74 Mereka nyatakan 2 gol Seimbang 2 sama Dan disini Kayak Bukannya Pertandingan jadi Tetep berjalan searah Walaupun momentum Ada di Belgia Tapi tetep Jepang Punya beberapa kesempatan Khususnya di akhir-akhir Pertandingan Setelah Honda Masuk Di menurut 81 Mereka dapet free kick Free kicknya Honda itu Hampir jadi gol Tapi masih Tepis sama Kortoa Bagus banget Padahal jarak lumayan jauh tuh Dari tepi kotak penalti Tapi kan Honda kita tau Sama-sama tau Bahwa dia mempunyai free kick Yang luar biasa bagus Tenang jarak jauh Dia oke banget Dia pernah nyatakan gol Dari sisi Yang mirip-mirip Sama free kick tadi Di mirip akhir pertandingan tuh Dan tadi juga hampir banget Nah terus Salahnya Jepang adalah Itu udah injury time Mereka terlalu banyak Push pemain ke depan Di saat corner Corner setelah free kicknya Honda tadi Tetapi sama Kortoa Mereka seolah kayak Ambisius banget Bisa nyatakan gol Setelah ngeliat free kicknya Honda Hampir jadi gol Pemain mereka maju semua Mereka Cuma ninggalin beberapa main Di tengah lapangan Corner diambil Berhasil ditangkap sama Kortoa Counter attack Belgia Jepang gak siap balik Selesai Dan disini Menurut gue Kelihatan perbedaan kelasnya Kelihatan perbedaan kualitasnya Antara Belgia dan Jepang Bener-bener tenang banget eksekusinya Khususnya yang terakhir Dimana Romelu Lukaku Dikasih bola dari sisi kanan Bola datar ke tengah Dia lagi dijaga Untuk main Jepang Dia udah ngeliat Ada Charlie di belakangnya Yang lagi kosong Dengan Tanpa ragu-ragu Dia langsung Lewatin tuh bola Jadi bola dia gak apa-apain Bola lewat kolongnya dia Kena Sir Charlie Yang posisinya udah tinggal Tendang bola dengan pelan Juga tuh udah goal Karena Ya gak ada yang jaga sama sekali Charlie Dan itu adalah goal Ketiga Belgia Bener-bener di detik terakhir Pertandingan Injury Times Menit 94 Abis itu dari kickoff langsung abis Dan Jepang Tersingkir Kayak ini gue yakin Pas full time Atau pas Iya pas full time Pemain-main Jepang Pelatih mereka Semua yang ada di bench Itu masih gak percaya Bahwa mereka kalah Karena kayak Semuanya terjadi Begitu cepet Gue ngeliat Ekspresi fans mereka Fans Jepang Yang ada di stadion Di Rusia Berarti kasihan banget Ya jelas mereka Menit 50-an Unggul 2-0 Dari Belgia men Terus tiba-tiba bisa Berbalik Jadi 3-2 Gila gak Ya Gila gue Bener-bener Kayak gue masih Hype banget Dan gue Gue seneng banget sih Gue nonton Karena ya ini Sepak bola Dramanya itu loh Gue tadi udah dikira Bener-bener gila Ini Belgia bakal Tersingkir Bakal melanjutkan Trend tim-tim besar Terpada tumbang Di pilihan dunia ini Tapi ternyata enggak tuh Belgia bilang Enggak Kita belum mau pulang Dan mereka Menurut gue Salah tuh yang penting juga Catatan Mereka tuh tenang banget Mereka gak menunjukkan Kayak mereka tergesa-gesa Berarti mereka tinggal 2-0 Kayak soalnya mereka santai aja Gak ada tuh yang kayak Bener-bener Ampe rebutan bola Kayak ampe Rusu Bikin pelanggaran yang gak perlu Berantem sama pemain Jepang Gak sama sekali Mereka sangat tenang Dan eksekusi mereka Gila men Bener-bener sih Belgia ini luar biasa banget Mereka Bisa banget Mengangka jauh sih Kalau tadi dibandingin Saat permainan Brazil Pas mereka ketemu Meksiko Beda tipis Karena Meksiko juga defense Tapi ya Belgia ini Ada sesuatu di Pemain-main mereka Yang bikin Gue bisa bilang bahwa Belgia di Atas Brazil Saat ini Dari cara permainan Segala macem Coba kalau misalnya tadi Situasinya Kita tukar coba Meksiko yang unggul 2-0 nih Atas Brazil Di menit 50-an Gue yakin Brazil gak bakal bisa kambek Karena mereka gak punya mental sebagus itu Gue yakin Neymar udah mulai langsung Yang kayak Frustrasi segala macem Dan begitu pun dengan main-main yang lain Kelihatan Pasti Karena main Brazil itu yang paling jadi masalah Itu mentalnya Dan Belgia Seolah kayak robot semua Mereka gila Luar biasa banget loh Asli Wah dan Kayak Yang bagusnya lagi Belgia udah main sebagus itu tadi Dengan tim sebagus itu Mereka masih punya banyak pemain yang sebenernya Lebih bagus dari pemain-main yang start tadi Salah satu contohnya tadi gue udah sebut Musa Dembele Gue masih gak ngerti kenapa Dembele gak dimainnya Dan Witzel yang malah dipilih buat start Sama Roberto Martinez Karena Dembele ini udah jelas bahwa dia Kalau misalnya main di tengah Pasti dia menangin duel Lini tengah lah Lawan siapapun Itu kita udah liat Saat dia main bersama Toleran di Premier League Week in week out Setiap pekan Dia udah lakukan itu di Premier League Dan kayak untuk Khususnya Jepang tadi Menurut gue Kalau misalnya Dembele main sih Bakal roto banget Jepang asli Gila Jadi gue bakal coba untuk bacain sedikit statistik Belgia unggul ball position cuma 56% Sepanjang pertandingan Tapi mereka punya 24 attempts 24 percobaan kegaung Jepang 8 shot mereka on target Dan Jepang punya 11 attempts 4 on target Jadi Ya Jepang gak sedefensif itu Khususnya babak 2 Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa fight back gitu loh Dan itu terbukti dari 2 gol luar biasa Jadi kayak ini Jepang udah menunjukkan Menurut gue Perjuangan yang Patut diapresiasi Mereka bener-bener bikin bangga Asia Menurut gue sih Walaupun mereka gak lolos ya Tapi mereka bisa ngasih perlawanan Sehebat itu ke tim Sekuat Belgia Patut dia cogi jempol Luar biasa banget Bener-bener Perjuangan mereka tuh kayak Gue agak sedih sebenernya Walaupun kayak gue seneng juga Belgia lolos Tapi gue sedih juga ngeliat Jepang yang Kayak Seolah gak percaya gitu loh Tapi Kayak semuanya itu Terbayar saat gue ngeliat Pas full time Kayak pemain-main dari kedua tim Khususnya main Belgia Respectnya tuh luar biasa Dinyamperin Beberapa pemain Jepang Dan Dipeluk Dibantu bangun lah Terus kayak di Sedikit hijak ngobrol Segala macem Karena tuh pemain Jepang Semuanya terpukul men Lagipada nunduk semua Bahkan ada yang Nangis di lapangan Gak mudah buat mereka terima itu Mereka udah unggul 2-0 loh Dan cuman karena Satu kesalahan di menit akhir Mereka kira mereka bisa nyetak gol dari corner Mereka bikin maju Terus semua pemain Dan mereka lah Out dari pilih dunia Jadi Respect banget buat kedua tim main Karena bener-bener kayak ini pertandingan yang Bisa dibilang gak Gak banyak pelanggaran kasar Segala macem Gak banyak ribut-ribut dan lain-lain Kayak kedua tim main Bener-bener nunjukin sepak bola yang Bersih Dan tuh juga ditunjukin dari saat Full time Kayak kedua tim langsung Kayak yang langsung berbaur Segala macem Bahkan pemain-pemain Belgia Nyamperin main-main Jepang Jadi luar biasa Dan inilah sepak bola Gue seneng banget sih Dan setiap harinya kayak yang cuman gue pikirin adalah Berarti semakin jauh kita melangkah di pial dunia ini Semakin cepat ini bakal berakhir Dan gue sedih banget sih Kayak mungkin kalian gak ngerasain Tapi Ya gue sebagai Bisa dibilang konten kreator sepak bola Lagi dari momen kayak gini Momen 4 tahun sekali Momen pial dunia Dimana sebulan full ada pertandingan Kayak gini Yang kelasnya kualitasnya luar biasa Gue tuh kayak seneng banget gitu loh Jadi Ya kita Pastinya udah mau mencapai Akhir dari Bawak 16 besar kan Besok tinggal 2 tim lagi main Dan abis itu kita udah mulai masuk ke 4 final Timnya udah makin dikit Pertandingan makin dikit Dan kita semakin dekat ke akhir dari pial dunia ini Itu yang bikin gue sedih Tapi Ya Sekali lagi selamat lah buat Belgia Ternyata mereka membuktikan bahwa Gak salah mereka jadi juara grup Maren Karena tadi kalo misalnya sampe mereka Tersingkir tuh Pasti mimnya banyak banget gila Karena kan Inggris istilahnya Ya Ngindarin juara grup kan Dan kayak orang-orang bilang Jepang bakal gampang Tapi taunya Kalo misalnya tadi Belgia kalah Ya Ternyata gak gampang Dan sebenernya Belgia menang pun bisa dibilang Kayak Belgia bukan menang mudah kan disini Jadi Ya Jepang Tim yang kuat juga Dan gue gak bilang bahwa Inggris bakal langsung lolos Ke perempat final ya Karena kita masih bakal menghadapi Kolombia dan itu besok Bakal jadi pertandingan yang berat Bahkan gue Gak Ngeliat bahwa Inggris bakal bisa Unggul cepat Atau unggul duluan Atau menjalani pertandingan yang mudah Mereka bakal sulitan Gue bahkan ada skenario di otak gue Dimana Inggris bakal lah besok Bisa banget terjadi Karena Ya Inggris Kebiasaan Dan Kolombia Khususnya James Rodriguez Keliatannya bakal fit besok Beritanya sih Ya James tuh Bisa main Dan itu menurut gue Bisa jadi game changer loh Ada James sama gak ada James Itu bisa jauh perbedaannya Karena dia main luar biasa Jadi itu Dan Ya gue gak sabar untuk pertandingan besok Pastinya Gue Fix pasti bakal bikin bahasan lah ya Kalo misalnya Inggris main Karena gue fans Inggris Dan Sekali lagi selamat buat Belgia Jadi ini di bracket sisi kiri Per delapan final ya Masih ada Brazil Dan masih ada Belgia gitu Jadi Bakal seru banget masih Cuman sisi kanannya itu ya Kalian Udah tau sendiri lah Gue udah sering ngomong lah Dan gue gak mau sebut kalimat itu Di video ini Karena gue Selalu tiap kali ada apa-apa Di Instagram Ngepost foto Inggris Captionnya pasti gitu Kalian tau lah apa Jadi itu ya dari gue Untuk video ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys I'll see you in the next one Bye guys 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 Bye guys